Sekarang kita masuk pada halaman 9, vocabulary exercise. Jadi tugas vocabulary atau kosa kata, selesaikan atau lengkapi kalimat-kalimat berikut ini menggunakan kata-kata pada kotak. Ini kotaknya ya, kotaknya ini, nah ini dia. Ingat untuk menggunakan bentuk yang benar dari kata kerja. Kenapa digarisbawahi seperti ini? Karena ada ini dia, ada B in 2 ini, ini yang harus di, apa namanya, menjadi cermatan bagi kalian. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini, correct form, bentuk yang benar. Nah, kita lihat di sini. Saedah, ya, oh terlalu besar ya. Saedah memiliki banyak penulis favorit dan buku-buku favorit ya. Buku-buku, eh penulis-penulis dan buku-buku yang favorit, yang dia favoritkan. Dia secara teratur menyimpan air pocket money ini uang saku ya. Uang saku untuk membeli buku-buku yang bestseller, yang laku, yang terkenal. Nah, she...really reading. Nah, ini dia, B in 2 ya. Di sini, B in 2. She is, nah, kita jawab di sini. She is, nah, really into reading. Ya. Jadi, saya sangat menyukai, dia sangat menyukai, ya, membaca. Nomor 2, pada surat berikutnya ke Carolina, Alia menulis, Saya, saya suka, ya, saya suka scuba diving, ini scuba diving itu menyelam di lautan, ya. Olahraga menyelam, menyelam di lautan. Maka, saya suatu hari, maka jika suatu hari kamu mengunjungi Indonesia, saya akan mengajak kamu pergi scuba diving, ya, menyelam di Taman Laut Nasional Bunaken. Nah, Taman Laut Nasional Bunaken. Tempatnya sangat luar biasa indahnya, ya. Doesn't that sounds, ya, bukankah kedengarannya, eh, apa namanya, cool ini, eh, semacam, eh, bagus, ya. Sounds, sounds cool, ya. Nomor 3, hanah dan saudara laki-lakinya belajar bagaimana mengatur tokonya tiap hari. Ke, eh, apa namanya, letter ini nanti, ya, nanti mereka ingin titik-titik bisnis mereka sendiri. Artinya di sini run, ini, ya, menjalankan, ya, menjalankan. Di sini artinya adalah run. Menjalankan bisnisnya sendiri. Pada suratnya, pada suratnya, Alia sering memperkenalkan keindahan Indonesia, the beauty of Indonesia, ini keindahan Indonesia, ke hair titik-titik, ini e-pol, ya, elektronik pol, teman elektronik, ya, e-pol. Pada email-emailnya, surat elektronik-elektroniknya, dia menjelaskan banyak peristiwa-peristiwa kebudayaan yang sangat luar biasa, ya, banyak peristiwa-peristiwa atau acara-acara kebudayaan yang sangat luar biasa, dan alam yang sangat indah, amazing, ini sangat indah, ya, nature, ini alam, yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Nomor lima, Alia pada suratnya menuliskan bahwa dia titik-titik batak kese, batak kese, tetapi dia juga bisa berbicara bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa Madura, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, artinya di sini mazertang, ini, ya, kalau berkaitan dengan bahasa, jadi, batak kese ini batak, ya, bahasa batak, gitu, mazertang, ya, bahasa batak, jadi dia bisa bahasa Madura, Indonesia, dan Inggris. Tidak seperti sa'idah yang titik-titik-titik-titik buku, ya, ya, buku, artinya di sini, eh, menyukai, ya, jadi di sini is into, is di sini, dan di sini into, tidak seperti sa'idah yang menyukai buku, Hana lebih into, nih, lebih menyukai, atau menyukai binatang, ya, dia lebih menyukai binatang, dia memiliki tiga anjing yang butuh perhatian yang banyak. Nomor tujuh, Alia, Hana, dan Sa'idah menjadi teman baik. Mereka, mereka, mereka bercita-cita, atau berharap, suatu hari nanti, mereka bisa titik-titik, ya, sebuah, eh, pertunjukan-pertunjukan musik tradisional, atau pertunjukan musik modern, bersama-sama. Nah, itu terjemahnya. Jadi, di sini, Ethan, ya, menghadiri, mengikuti, ya. Ethan. Ethan. Ya. Nomor delapan, Hana menyampaikan kepada Alia, bahwa dia sangat senang ketika dia memperoleh sebuah atau seorang titik-titik. Anak bayi perempuan dari perkawinan kedua ibunya. Jadi, nomor delapan ini adalah half-sister, ya, half-sister, nih. Saudara diri, ya. Karena second marriage-nya, perkawinan kedua ibunya. Second, eh, half-sister. Sister. Nah, itu dia. Nomor sembilan, Alia memiliki banyak titik-titik, yang mana mereka berteman dengan menulis, mengirimkan email. Mereka tinggal di negara yang... Mereka tinggal di luar negeri, sehingga dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Jadi, di sini adalah e-post. Electronic post, ya. E-post, ya, e-post, e-post, ya. Harus pakai S, ya, many di sini. Harus pakai S, e-post. Terakhir, nomor sepuluh. Alia menyukai, atau... Alia suka mencobakan berbicara bahasa Inggris. Berbicara dengan bahasa Inggris. Dengan teman-teman sekelasnya. Tetapi, sama seperti si Saida, dia juga terkadang titik-titik ke bahasa Indonesia. Jadi, di sini tinggal slip back, ya. Apa namanya, terpleset, ya, kembali, terbawa ke bahasa Indonesia. Walaupun dia sudah berbahasa Inggris, tapi, dia sering kepleset menjadi berbahasa Indonesia kembali. Nah, seperti itu dia. Nah, barangkali itu dulu, ya. Sampai nomor 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan nama kelas. Sampai jumpa.